69 tahun Indonesia merdeka, namun Siti Aminah masih harus berjuang memerdekakan nasibnya di kawasan timur Indonesia. Di usianya yang masih 26 tahun, Siti Aminah mengabdikan dirinya untuk mengajar anak-anak di kampung Walesi, Wamena, Papua. Sulitnya mencari pekerjaan menjadikan Siti Aminah nyaris putus asa. Mengadu nasib di kota besar, ia tak punya nyali. Sementara di tanah kelahirannya, segala sesuatunya serba sulit dan jauh dari kesejahteraan. Tidak ada bantuan dari siapa-siapa, tapi karena lillahi ta'ala untuk anak-anak kita, makanya saya mengabdi yang tidak ada apa-apa. Potret di kawasan timur seolah membuka mata, tetap tidak meratanya pembangunan di Indonesia, sekaligus menjadi bukti keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi dan sejumlah aspek kehidupan lainnya. Kualitas sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan sebuah bangsa. Ironisnya, Indonesia kini justru dalam kondisi krisis sumber daya manusia. Tapi kalau dia bisa menggunakan, selain tingkat pendidikannya, artinya dia SD, tapi dia ada keinginan untuk melakukan apa yang disebut sebagai wira usaha, maka sebetulnya itu bisa membantu pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran ini, masalah kesempatan kerja. Kita bisa mengetahui segi-segimana kita tertinggal, pertama karena penguasaan bahasa. Ini juga nanti implikasinya pada tenaga-tengah kerja kita. Data Badan Pusat Statistik tahun 2013 menyebutkan, 121 juta lebih angkatan kerja, hanya 8,36 juta yang lulusan perguruan tinggi. Sementara, lulusan pendidikan dasar memiliki porsi terbesar. Sedangkan di tahun 2012, Indonesia menempati sejumlah posisi yang cukup rendah dibandingkan negara lainnya. Posisi daya saing Indonesia pun menurun lima tingkat dibandingkan tahun sebelumnya. Indonesia pun masih harus bersaing ketat di pasar dunia. Posisi Indonesia masih berada di peringkat bawah persaingan pasar dunia. Artinya, sumber daya manusia Indonesia masih dihadapkan pada tantangan lain yang harus dihadapi. Berganti pemerintahan tidak lantas memutus mata rantai pengangguran yang terus bertambah. Atau menghentikan laju pertumbuhan manusia yang berjuang mencari penghidupan. Lulusan perguruan tinggi di Indonesia pun terkenal kerap gontakan tipe kerjaan, setidaknya dalam 3 tahun pertama. Inilah yang membedakan Indonesia dengan negara lainnya. Berganti tampuk kepemimpinan, perali pemerintahan, kualitas sumber daya manusia di Indonesia terus menuntut perbaikan. Pemerintah tak boleh tinggal diam. Membuat lapangan kerja baru dan mengoptimalkan peran sektor informal, karena mereka rata-rata ngambil sektor informal. Atau memulangkan kembali melalui mekanisme-mekanisme pemberian kerja alternatif, kalau kita menyediakan transmigrasi. 69 tahun Indonesia merdeka saatnya bangkit untuk mewujudkan mimpi nyata, berjuang bersama, berkarya dengan kemampuan terbaik anak bangsa. Tim Liputan, Trans7 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!